Halo Sobat Youtube berjumpa lagi di video saya mudah-mudahan di kesempatan hari ini teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu dan tentunya dimudahkan rezekinya oke, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara merakit sebuah lampu LED yang nantinya biar ini awet tahan 3 tahunan kalau kita membeli seperti lampu seperti ini kemarin saya baru beli hanya bertahan sekitar 2 minggu dia sudah mati, saya beli 4 yang jenis merah ini namun sekarang saya akan memodipnya dan biar lampu ini ini harganya juga murah saya beli 6 ribuan yang 18 watt dan ini 4500 yang 12 watt nah ini nanti saya akan modip biar tahan lama biar 3 tahunan bisa digunakan bagaimana cara perakitannya langsung saja kita ke pembuat area oke nah selanjutnya disini sudah ada kita akan cari casingnya dan juga alatnya di dalamnya ini saya buka ini sudah ini sudah lepas oke selanjutnya kita buka dulu ini atasnya kita gunakan pisau saja untuk mencabutnya dan ini saya tidak punya tangnya kita congkel saja seperti ini ini gampang sekali membukanya seperti ini oke dan saya siapkan dulu ini ada kabel-kabelnya dapat dibeli set paketnya oke saya gunakan yang ini juga nah selanjutnya saya akan pasang yang ini dulu ini kita yang 18 watt saya gunakan ini bekas jepetnya juga yang lama biar bisa masuk disini ya seperti ini biar bisa ini saya sudah robek sedikit dan nanti biar bisa masuk kabelnya seperti ini ini sebagai pendingin juga seperti ini oke selanjutnya saya akan lem terlebih dahulu teman-teman bisa menggunakan lem G dan lem apa saja tapi kali ini saya akan menggunakan lem besi biar lebih kuat oke langsung saja saya ke pengelimahnya dulu saya ke pengelimahnya oke ini saya sudah siapkan lemnya nah ini kita lem seperti ini ini kita campur disini saja ya sedikit seperti ini ini lemnya super kuat ya ini kena lem besi oke lalu ini diaduk-aduk dulu biar merata ya biar merata lalu kita pasang nah seperti ini kita paskan dulu nah seperti ini biar kabelnya nanti pas ya dan ini disini juga pas ya nah seperti ini kita diamkan dulu kita diamkan dulu sebentar ya di videonya saya skip biar kering oke teman-teman ini saya sudah lem dan di pinggirannya saya pasukan dulu di pinggirannya ini saya kunci dengan lem tembak ya karena lem besinya itu keringnya agak lama bisa sampai 2 jaman sebagai pengunci saya tambahkan dulu ini lem tembak ya nanti dia akan kering sendiri dengan waktu yang lama ya lem besinya oke selanjutnya kita persiapkan dulu ini kapasitornya oke saya pasang seperti ini kita teguk saja satu ya nah seperti ini kita masukkan disini saja untuk kapasitornya oke ini juga keras sedikit ya nah setelah itu baru kita bengkokkan disini nah biar dia mengunci ya kita bengkokkan sedikit nah baru seperti ini seperti ini nanti teman-teman bisa juga tambahkan lem tembak sebagai penguncinya disini pasangkan kabelnya ya kita ukur dulu akan sampai ini ke atas dan ini yang merah saya gunakan yang ini saja ya untuk pinggirannya ya oke langsung saja saya akan sodar disini saya pukuskan dulu oke oke kita sodar disini oke setelah disodar kita masukkan ini isolasinya lalu kita bakar ini ini biar lebih aman biar lebih awet nanti ya oke nah ini sudah jadi lalu kita masukkan kabel putihnya ya kita kupas sedikit biar lebih panjang oke nah ini sudah masuk nah seperti ini lalu ini kita pasang kita kupas dulu ya yang ini yang merah oke oke kita pasang yang merah terlebih dahulu ini saya jauhkan dulu kameranya ya oke kita masukkan seperti ini nah ini kabelnya kepanjangan ini caranya kita masukkan ya ini kita masukkan dulu nah seperti ini baru kini kita tekuk ya yang ini kita jepit nah ini sudah kuat lalu yang putih ini pakunya kita pasang kita tarik secukupnya saja biar kena oke nah ini sudah kena pas ya kita tinggal masangnya ini saja nah teman-teman bisa menggunakan lem tembak untuk penguatnya ya untuk ini biar tidak terlepas juga bisa ini lem tembak disini sedikit oke sekarang saya akan mencobanya ya apakah ini menyala apakah redup adu terang oke saya akan coba langsung ya oke saya persiapkan dulu ini ke pitingan ya pitingan saya colokkan dulu nanti ini ke stop kontaknya saya cat dulu nah saya ini singkirkan dulu coba kita akan pasang sebelum mengelimnya kita coba dulu nanti teman-teman bisa lem biar lebih kuat ya nah oke ini matikan rusakannya kita masukkan ke stop kontaknya dulu oke langsung saja saya akan nyalakan oke ini nyala sangat-sangat terang ya wuih sampai silo saya ini oke ini mantap sekali ini terang sekali ya kita matikan backlightnya juga terang sama ini masih menyala dengan terang namun wattnya saya kurang tahu karena saya tidak punya wattmeter nya ya kemungkinan ini lampunya kan 18 watt 18 watt ini setelah saya modip bisa mungkin menjadi 15 watt ya namun 15 watt ini bisa menyala sampai 3 tahunan karena kenapa seperti itu saya berani menjamin karena ini pendinginnya juga saya sudah tambahkan dan arusnya saya menurunkan ya jadi lebih arusnya lebih kecil tadi ini akan lampunya tidak terlalu panas dan awet siplet seperti ini juga memang awet ya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan share video ini oke sampai disini dulu video saya mudah-mudahan bermanfaat jika ini bermanfaat jangan lupa di like dan di share video ini oke selamat menikmati